Proses penanganan kasus kredit modal kerja konstruksi yang diduga fiktif yang diajukan lima perusahaan konstruksi pada tahun 2018 dengan mengamankan uang sebesar 1,4 miliar rupiah di Bank Jabar, Banten, Cabang, Labuan, Kabupaten Pandeglang dibongkar saat reskrim Polres Pandeglang. Waka Polres Pandeglang, Kompol Andi Suhandi mengatakan sebanyak 18 saksi telah diperiksa oleh tim penyidik dari saat reskrim Polres Pandeglang. Pihaknya berusaha maksimal menyidik pihak-pihak yang disinyalir terlibat dalam kredit fiktif dengan modus pengajuan kredit untuk modal pelaksanaan pekerjaan konstruksi di wilayah tersebut. Ada lima perusahaan yang diduga terlibat dari perkara korupsi ini. Pihaknya akan menetapkan tersangka setelah adanya audit dari BPKP. Hasil pendalaman oleh kita agar negara tidak rugi lebih besar untuk sentara bisa kami amankan ini sebanyak 1,4 M. Jadi tepat 1 M 400 juta 330 ribu total uang yang ada di depan ini. Kami sudah melakukan, sudah melaksanakan pemeriksaan saksi ini kurang lebih ada 18. 18 orang. Jadi kami dari 18 orang itu nanti tidak menutup kemungkinan akan ada yang menjadi tersangka. Jadi ini karena ada dari salah satu kementerian, ada salah satu oknum dari BUMN. Terima kasih telah menonton!